Presiden Jokowi Dodo dituding ingin merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar dan PDI Perjuangan, terkait isu tersebut Presiden Jokowi buka suara. Saat ditemui di Landut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu 3 April, Jokowi merasa heran diisukan ingin merebut kursi Ketua Umum sejumlah partai. Bodorok Presiden, ia sebelumnya juga pernah disebut akan merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar dari Ailang Gehartarto. Ia pun heran kini dikabarkan pernah berusaha dan mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati Soekarno Putri. Presiden Jokowi lantas meminta agar jangan ada anggapan seperti itu. Sebelumnya, sejian PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkap bahwa Presiden Jokowi sempat berupaya ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal itu diungkapnya saat menjadi narasumber dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa 2 April. Hasto menyebut peristiwa itu dilakukan Jokowi jauh sebelum pemilu 2024 berlangsung. Hasto mengatakan dalam kabinan Jokowi ada Menteri Powerful dan Menteri Super Powerful. Namun yang mendapat tugas untuk menjubatani pengambil alih kursi Ketua Umum PDIP ialah Menteri Powerful. Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDIP. Upaya itu dinilai juga mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya.